Hai Oke kita mau unboxing power supply dari Cooler Master seri bronze V2 yang 550 Watt Hai karena gua pakai tangan satu jadi mau pakai bantuan kaki jadi power supply gua rusak Hai pas dua bulan lalu kali baru kebeli ini ini posisi ini kalau gue lihat reviewer sama apa ya sama Aduh fitur-fiturnya yang gue lihat YouTube baca-baca di Google ini sih keren dan sejujurnya ini power supply paling rekomen dengan harga yang murah Rp 700.000 dan itu udah dapat yang 550 Watt dan full outnya itu kalau melalui tes yang dilakuin om Ben dari NJT itu bisa sampai di just 50 Watt dan enggak ada masalah Oh 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 buktanya harusnya ada segel ya garansi resmi oh ya dan garansi dari power supply gulermaster ini lima tahun mantep kan secara sama kayak merk merk si sonic gitulah kabelnya udah slave ya udah ramping enggak 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 kabel enggak kabel apa enggak kabel yang bulet-bulet kayak zaman dulu ini notanya lebih harga 300 tuh tuh Hai Sibu Hai 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 cooler master M untuk pencret ini spesifikasinya oke buat kalian yang lagi nyari power supply di range harga Rp 700.000 di merek color master ini sangat-sangat direkomendasikan dengan spek yang bagus fitur yang bagus garansi 5 tahun dan dengan daya yang bisa dibilang keren 550 ini udah bener-bener mencukupi banget buat komputer-komputer yang mid-end lah high juga bisa sebenarnya cuman lebih baik kita pakai power supply yang lebih bagus lagi dengan watt yang gede Oke terima kasih oke